Oke, mungkin ada baiknya Anda mencobanya terlebih dulu Ya, karena Kalau nyoba Sendiri dulu Beda nanti Hasil belajarnya Kan, tujuannya kan biar Anda bisa Buat, bukan Bukan agar saya bisa Meskipun saya mungkin ada yang Gak bisa juga, ya Tapi mungkin masih ingatlah beberapa Hal Jadi, kalau Anda memang Berlecana untuk ikut SBMPTN Ya, Anda yang harus Banyak berlatih, nanti kita bisa Cocokkan, ya Oke, saya beri waktu Beberapa menit, ya, sambil saya Mau mengecek sesuatu Silahkan Sudah jelas Oke, terima kasih I'll just do this here I think Sebentar, saya nyari sesuatu Yang Apa namanya Saya nyari untuk Pollingnya 3 blue, 1 brown Waktu itu saya udah Ingat Sekarang lupa lagi Jadi, nanti pengennya Apa Anda memilih Jawabannya Jadi, dilihat siapa yang paling banyak Apa yang namanya Nama softwarenya apa Aduh, kok bisa lupa Cool 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 selamat menikmati selamat menikmati kita bahas bersama-sama dulu yang ini oke jadi informasi yang perlu kita ketahui sambil kita review adalah definisi dari median di apa median? median itu adalah pertengahan data ketika data sudah diurutkan jadi median sama dengan data tengah setelah diurutkan oke nah si mediannya katanya 91 nah menurut informasi yang diberikan di soal ada 11 siswa ya berarti kalau 11 siswa mediannya data keberapa? berarti kalau 11 di sebelah kirinya ada 5 data di sebelah kanannya ada 5 data berarti si mediannya adalah data yang ke 6 jadi mediannya adalah data yang ke 6 mediannya data ke 6 setelah diurutkan tentunya ya oke oke jadi yang diketahui ada berapa banyak yang bernilai 100 ada 3 orang 100 100 ini nggak cukup saya harus agak lebih sebelah sana kemudian ada yang nilai terbesar kemudian yang apa yang disebutkan di soal 1 siswa 96 kemudian 3 siswa memperoleh nilai 90 oke yang jelas si 90 itu ada di sebelah kirinya si 91 jadi ini 91 kemudian ada 90 90 90 kemudian 2 siswa memperoleh nilai 86 86 kok 68 86 86 oke nah karena si 91 nya itu data ke coba saya ulangi lagi 3 siswa memperoleh 90 serta 2 siswa memperoleh nilai 86 ya nah karena kita sudah punya 5 buah data yang kurang dari 91 artinya apa ini saya keliru nggak nih kok rasanya tidak aneh 3 orang 3 siswa memperoleh 90 serta 2 siswa memperoleh nilai 86 maka nilai 2 siswa yang belum diketahui yang paling mungkin adalah seperti ya sebetulnya ada di atas ini saja pokoknya di atas 91 entah di mana letaknya ya jadi si 2 nya bisa disini 1 buah kemudian bisa di sini 1 buah yang jelas si 2 data sisanya berada lebih besar sama dengan 91 jadi 2 sisanya X dan Y nya lebih besar sama dengan 91 dan lebih kecil sama dengan 100 jadi yang mana jawabannya sebenarnya kalau seperti ini yang memenuhi bisa yang ini bisa juga yang ini median kan eh sorry kok disininya udah ada 4 100 nya 11 data kan 11 siswa mengikuti suatu tes dan median tes 91 jika diketahui 3 siswa 100 1 siswa perlu nilai 96 4 kenapa sudah ada 10 datanya saya salah dimana tolong saya gak enggak tahu di statistik kalau misalkan apa kalau misalkan datanya kembar di sebelah sininya apakah mediannya itu tetap 91 atau bagaimana nah sebentar 91 sebentar saya baca dulu komentar anda nilai tes seharusnya batasnya pak kalau coba opsi D yang memenuhi 91 belum dianggap datanya gimana maksudnya oh oke jadi oke terima kasih jadi tapi sebentar kalau datanya ganjil kan pasti yang tengah-tengah pasti 91 ada berapa banyak sih yang diketahui ada 3 kemudian kemudian ada 4 kemudian ada 3 saya ngetungnya lemah 7 9 kenapa 91 nggak ini apa median 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 9 itu median bukan siswanya wah saya yang bingung malah anda yang harus ngejadi saya kalau 91 itu medianya apakah nggak pasti bahwa ada siswa yang mendapat nilai 91 karena data yang ke data yang ke-6 ya kalau kalau apa kalau banyak orangnya ganjil, pasti mediannya tercapai, karena si mediannya pasti data yang ke enam ya, setuju dengan Aditya oke oke, jadi sembilan satunya tapi oh, oke, oke, oke jadi, ya ini penulis soalnya saya pikir harus lebih jelas, jadi pengennya berarti kalau si sembilan satunya belum termasuk, ada dua lagi yang belum dengan salah satunya adalah sembilan puluh satu jadi, cari jawaban yang ada sembilan puluh satunya dan satunya lagi lebih besar dari sembilan satu, gitu ya oke, oke, oke kalau maksud soalnya begitu harusnya apa, memformulasikan soalnya bisa dibuat lebih baik lagi karena ini gak jelas karena kalau kita bilang median nilai tesnya sembilan satu secara implisit kita tahu udah ada yang bernilai sembilan satu ya, jadi jadi, si nilai dua siswa yang belum diketahuinya ya, gak gak terlalu jelas dari soal apakah termasuk yang si sembilan satunya atau enggak, ya ah, betul juga Aditya ya kalau seratus dua-duanya mengingkari pernyataan seratus ada tiga orang tapi di matematik kadang-kadang apa seratusnya ada tiga orang itu kurang precise kalau memang hanya tiga dan tidak ada yang lain dibilangnya tepat ada tiga orang yang mendapat seratus kalau misalkan ada lima orang yang mendapat seratus kemudian bilang ada tiga orang yang mendapat seratus bisa dianggap benar juga karena kalau ada lima pasti ada tiga yang demikian tapi tentunya mungkin ini maksudnya agak seperti itu oke kita lihat soal yang lain terima kasih nah, saya juga jadi belajar kan oke silahkan dicoba dulu L L L Pol Lpul apa ya namanya anda coba dulu lima menitan lah ok software oh yes that one any question from oh i need item pool item pool ok hmm oh no ok sebentar jangan jawab dulu ya saya bikin poll dulu bikin apa biar rada seru harusnya disiapin dari awal lebih ya oh no oh no come on oke oke anda yang mau menjawab poll disitu ya pilih abcde disini abcde nya sebentar saya harus gimana caranya aduh gak bisa ya dadada gimana ngeliatnya sebentar oh nanti anda gak keliatan soalnya ya oke ini saya lagi belajar dulu anda paling gak bisa liat ini oke jadi ada 6 orang 7 orang yang jawabannya entah apa 8 oke yang yang mau milih pilihan apapun anda anda ini ya vote disitu kita tunggu sampai ada yang dapat 20 cukup 20 orang yang hadir ada 61 orang ya kalau pun belum kalau pun belum nyoba anda nebak lah di sbmptn kan anda juga perlu berlatih untuk menebak ya nanti kalau sudah ada yang 20 kita akan reveal apa jawaban mayoritas wah kayaknya mungkin berkurang nih viewernya 15 lah sampai ada yang 15 ayo 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 15 sampai 15 aja saya juga gak tau jawabannya ya nanti anda kita periksa bareng-bareng ya saya belum nyoba ayo ya sudah ada yang 15 kita lihat jawaban terbanyak adalah eh sini oh sorry ini saya saya belum menentukan jawaban yang benarnya A ya maaf masih masih ini apa masih belajar jadi yang paling banyak pilihan terbanyak adalah D itu yang dihijaukan itu harusnya saya mengerjakan dulu kemudian saya tahu jawabannya tapi ini saya baru belajar menggunakan apa menggunakan fitur ini jadi yang menjawab E ada 3 orang jawab A 4 B 12 dan D ada 17 ya kita sekarang diskusikan bersama-sama ya yang paling banyak jawabannya D oke hanya hati-hati saja disini ada ada akar yang kalau tidak hati-hati anda bisa get in trouble ya oke ini kita bermula dari X dikurang akal 6X lebih besar sama dengan 0 nah X lebih besar dari akal 6 min X oke nah ini ya biasanya langkah yang menggoda adalah Anda Anda mengkuadratkan ya oke tapi sebetulnya mengkuadratkan itu hanya apa hanya suatu implikasi jadi kalau kita punya ini jika ini benar maka ya belum tentu juga kuadratnya benar juga ya sebentar oke oke ini ini si 6 min X itu akar 6 min X selalu non-negatif asalkan si 6 min X nya non-negatif juga jadi ini sama saja dengan X lebih kecil sama dengan 6 jadi yang jelas kalau X nya kalau X nya enggak lebih kecil sama dengan 6 pernyataannya salah ya oke jadi yang apa yang BCDE semuanya ada X kurang 6 nya nah sekarang jika X nya lebih kecil sama dengan 6 jika X lebih kecil sama dengan 6 ini X jadinya oke karena kedua-duanya non-negatif boleh kita kuadratkan ya kita kuadratkan akan memperoleh hasil yang ekivalen kalau dikuadratkan asalkan kedua-duanya non-negatif nanti kita lihat lagi ya ini rada-rada mencurigakan disini tapi nanti kita lihat X kuadrat lebih besar dari 6 min X X kuadrat ditambah X min 6 lebih besar sama dengan 0 ini X ditambah 3 X min 2 lebih besar sama dengan 0 kemudian apa disini min 3 disini 2 ketika X nya lebih besar dari 2 termasuk disini ini yang non-negatif dan juga kesini oke akan tetapi kita harus memperhitungkan kondisi ini X nya lebih kecil sama dengan 6 jadi diantara 2 dan 6 weh pada jago semuanya oke udah jam udah berapa menit saya oh ini 1 jam itu sudah termasuk dengan countdown nya udah 25 menit mungkin satu soal aja lagi kita lihat satu lagi yang yang perlu tablet mungkin bisa beli tablet eksternal saja mungkin pada pada awalnya mungkin gak gak biasa karena ngeliatnya harus ke layar sambil nulisnya apa ke bawah ya kayak mouse aja nanti anda lama-lama terbiasa juga oke silahkan dicoba saya bikin pull lagi ya gak tau ini jawabannya apa tapi saya harus menentukan jawaban juga ya saya ngerjain dulu deh kalau gitu tapi mungkin saya juga lambat silahkan dicoba dulu ya dicoba dulu kita ketahui sistem persamaan linien X tambah 2Y sama dengan A dan 2X min Y sama dengan 3 jika A merupakan bilangan positif terkecil sehingga sistem persamaan ini tersebut mempunyai penyelesaian bilangan bulat X 0 dan Y 0 maka nilai X 0 tambah Y 0 harus bulat ya kita kerjakan ajalah bilangan positif terkecil yakin terkecil ini yang tir tidak , tidak , tidak 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 merupakan es tidak Wah, gak tau nih jawabannya apa nih Bilangan positif terkecil X tambah 2Y sama dengan A 2X-Y sama dengan 3 5X Oh, harus dua-duanya bulat ya Oh, oke Cuma gak Ini Oke, oke Akmal Johari saya juga belum tahu Oke, kita diskusikan bareng-bareng aja Gak usah pakai pol-polan Nanti bisa kelihatan Kalau saya keliru, kelirunya dimana? Jadi, X tambah 2Y Sama dengan A Kemudian, 2X-Y sama dengan 3 Ini kita klikkan dengan 2 Agar ada min 2Y-nya 4X Min 2Y sama dengan 6 5X sama dengan A plus 6 Oke Karena X-nya bulat Berarti A tambah 6 Kelipatan 5 Ya 5 membagi E Oke Kalau kita lihat Y-nya X tambah 2Y dengan Dikalikan 2 ini Yang ini dikalikan 2 Jadinya 2X ditambah 4Y sama dengan 2A 2X min Y sama dengan 3 Kalau kita kurangkan 5Y sama dengan 2A min 3 5 membagi 2A min 3 Oke Berarti 5 Membagi 15 jelas 5 membagi A tambah Jadi bilangan positif apa Yang membuat 5 membagi A tambah 6 Dan 5 membagi 2A min 3 Kalau A-nya 4 Dimana? A 4 yang terkecil ya Karena kalau kita Apa? Kalau kita list Kelipatan 5 Ini kan Ini A tambah 6 Lebih besar dari 5 Berarti kelipatan 5 Yang lebih besar dari 5 Adalah 10 Jadi kita bisa coba Apakah A-nya sama dengan 4 Dimasukkan ke sini Hasilnya 10 Kelipatan 5 Dimasukkan ke sini Hasilnya 5 Juga kelipatan 5 Jadi A yang terkecilnya Adalah 4 Ini A terkecilnya A positif Terkecil Ya Karena tadi Karena A-nya positif A ditambah 6 Menjadi Lebih besar Dari 6 Kelipatan 5 Yang lebih besar Dari 6 Pertama kalinya 10 Nah Berarti A terkecil Yang mungkin Yang membuat 5 Membagi A tambah 6 Adalah A sama dengan 4 Tetapi Si A tersebut Harus kita Cek juga Apakah dia Memenuhi syarat yang kedua Dan ternyata Memenuhi Jadi kalau A-nya 4 Dimasukkan ke sini 5X sama dengan 10 X-nya sama dengan 2 Dimasukkan ke sini 5Y sama dengan 5 Y-nya sama dengan 1 Jadi penjumlahannya 3 Oke Lumayan Lumayan Yang ini Ya Rada berbeda Rada berbeda Dari Jadi ini Yang membuat soalnya Sudah Cukup bagus Artinya Apa Si soalnya Nggak bisa lagi Dikerjakan dengan Mencoba Memasuk-masukkan Oh oke Sorry Saya ganti scene dulu Ketutupan ya Maaf Maaf Oke Ini Kehalang sini Keser Oke Nah Jadi saya ulang lagi Yang buat soalnya Bagus Apa Si jawabannya Tidak bisa Didapat dengan Cara Mencoba-coba Memasukkan Angka Kedalam Sistem Persama Selamat Malam Amiruddin Amiruddin Selam Kenal juga Oke Mungkin Begitu saja Aduh Saya lupa Tidak Ini Tidak Merekam Di sini Di youtube Kepanjangan Satu jam setengah Ntar mungkin Dipotong saja Yang di youtube Oke Yosef Siman Juntak Ya Cita-citanya Si Mungkin ya Tapi Nggak tahu Ini Kayaknya Si Nggak Nggak realistis Kalau setiap Malam Tapi Saya Saya coba Untuk Bisa Cukup sering Oke Jadi Begitu Perjumpaan Kita malam ini Terima kasih Atas Perhatiannya Ya Sedikit-sedikit Aja ya Kita Mengerjakan Sedikit-sedikit Yang penting Kita Apa Berlatih Setiap hari Ya Berlatih Setiap hari Dalam Porsi yang kecil Lebih baik Daripada Anda Misalkan Mengerjakan Matematikanya Dua jam Tapi Seminggu Sekali Ya Lebih baik Anda Kerja Sedikit-sedikit Oke Begitu saja Terima kasih Atas Perhatiannya Sampai jumpa lagi Pada Sesi-sesi Berikutnya Tetap selalu Bermatematika Terima kasih